Intro Di tuding cemburuan sampai lempar barbel ke Jonatan Frizy, Dena Devanka akhirnya ngaku juga Eh ngaku apa nih guys? Penasaran kan? Makanya stay tune terus ya Dena Devanka akhirnya buka suara soal tudingan-tudingan yang diucapkan oleh paman Jonatan Frizy Benny si menjunta, hal itu ia kemukakan kepada Maya Estianti dalam vlognya yang udah di Youtube Dena pun awalnya membahas terkait tudingan cemburuan Dena pun membenarkan bahwa cemburuan adalah bentuk dari rasa sayangnya kepada Jonatan Frizy atau yang dikenal dengan Ijo Kemudian Dena Devanka juga membahas tudingan bini yang menyebutnya melempar barbel saat bertengkar dengan Jonatan Frizy Menurutnya ia tak sanggup melempar barbel, lantaran badannya kecil Masa sih ia mukul pake barbel? Badan aku sekecil ini Gak mungkin deh sampe kayak gitu, aku kayaknya bukan atlet Haduh-haduh mana yang bener sih, jadi bikin warganya bingung nih Dena Devanka mengugat cerai Jonatan Frizy atau Ijo ke pengadilan agama Jakarta Selatan Pada 30 Agustus 2021 Dena memutuskan untuk bercerai setelah 9 tahun menikah dan dikaruniai tidak anak Sebelum mengugat cerai, Dena juga melaporkan suaminya ke Polda Metro Jaya Atas tuduhan penganiayaan dan KDRT Kabar perceraian mereka diwarnai isu perselingkuhan Dena Devanka pernah mengungkapkan rasa cemburunya kepada Ririnduye Ariyati Dan memintanya untuk menjaga jarak dengan Jonatan Frizy Meski proses perceraian sudah berjalan, Dena Devanka mengaku masih menyayangi suaminya Yang sudah memberikan tiga anak Sambil berurai air mata, Dena Devanka mengungkapkan perasaannya itu di Youtube saat berbincang dengan Maya Tidak bisa ditutupi, Dena Devanka secara jelas menyatakan dirinya masih sangat mencintai Ijo yang sudah belasan tahun dikenalnya Apalagi menurut Dena, selama menikah kedua keluarga tidak pernah ada masalah Jadi menurut kamu, mana yang benar nih guys? Perdana, Chris Loren joget TikTok demi penonton terpaksa menikahi Tuan Muda Penggembarnya malah ngelakar Beneran nih? Makanya, stay tune terus ya Chris Loren akhirnya menempati janji kepada semua penonton untuk berjoget TikTok Ia melakukannya karena rating terpaksa menikahi Tuan Muda menunggu serating 10 besar pada 20 September 2021 Sebelumnya, banyak penonton yang penasaran dengan Chris Loren untuk melakukan joget TikTok yang bakal bikin ngakar Chris malahan sempat menantang penonton bahwa dirinya tidak akan membuat akun TikTok Hmm, akhirnya, akting yang dibawakan Chris Loren sebagai Tuan Muda Abimana di sinetron TMTM bikin penonton gemes Terutama kaum Hawa yang menyukainya Penonton bahkan pernah menantang Chris Loren untuk membuat konten TikTok yang harus viral Awalnya, Chris Loren berkali-kali menegaskan tidak suka dengan berjoget TikTok Namun, melihat antusias penonton di sinetron terpaksa menikahi Tuan Muda Chris Loren akhirnya terlanjur berjanji Joget TikTok jika rating sinetronnya masuk 10 besar Tibalah pada 20 September 2021 terpaksa menikahi Tuan Muda masuk 10 besar Mengetahui kabar tersebut, penonton hingga penggemar PMTM lainnya menagi janji Chris Loren Chris pun menempati janjinya dengan membuat video TikTok bareng Alisha Rininta Lawan mainnya di sinetron tersebut Melihat aksi joget TikTok Chris Loren, untuk pertama kalinya Para fans Tuan Muda pun sangat seneng banget nih Mereka tertawa melihat gerakan Chris Loren yang terlihat kaku Terlepas dari hal itu, fansnya bangga banget nih Karena Chris Loren sudah menempati janjinya Berikut kutipan para fansnya nih Jadi fansnya dukung terus ya Berikut 10 program terfavorit untuk taingan hari Selasa 21 September 2021 Di peringkat 10 ada dunia terbalik The Police turun di peringkat 9 Yah malah turun nih Love Story The Series bertahan di peringkat 8 Wih keren juga nih Dari jendela SMP turun di peringkat ke-7 Yah Tukang ojek pengkolan naik ke peringkat 6 Upin dan Ipin bermula naik ke peringkat 5 Buku harian seorang istri bertahan di peringkat ke-4 Putri untuk pangeran juga bertahani di peringkat ke-3 Amanda Wali Limah juga bertahani di peringkat ke-2 Di peringkat pertama yang pasti masih ikatan cinta Sampai jumpa Sampai jumpa